Paham Ibu? Paham ya? Jadi Ustadzah itu memang guru untuk belajar baca tulis huruf hija'iyah Sayangnya tidak paham apa yang dia baca dan apa yang dia tulis Itulah sebabnya Ibu Kenapa sih ayat Allah yang pertama kali turun namanya surat apa Ibu? Igro, Igro itu artinya apa? Bacalah, bagaimana teknis membaca? Pertama tentu kita baca hurufnya Kita walaupun hanya bisa baca huruf kita sudah dapat pahala Kita sudah melaksanakan ibadah Tapi jangan lupa kita masih mempunyai kewajiban menuntut ilmu Kalau kita sudah mampu baca hurufnya Ayo kita tingkatkan supaya kita pun mampu baca artinya Ini Igro tahap kedua Kalau kita sudah mampu baca artinya Insya Allah kita akan mampu masuk dalam tahapan ketiga Yaitu pengamalan Di tanah air kita masih cukup banyak umat kita Yang ikroknya berhenti di tahapan pertama Yaitu ikrok baca huruf Tidak paham artinya Dan sulit untuk mengamalkan Inilah kondisi umat kita Dan inilah yang mari kita sempurnakan bersama Ibu-ibu yang saya hormati Maka terakhir Terakhir Kristen pun masih mempunyai satu program lagi Program itu namanya program Yusef 2004 Dia mengatakan dalam programnya Pemilihan umum 2004 nanti Presiden Republik Indonesia harus Kristen Tergantung ibu-ibu mau gak Kalau kita mau kita harus tahu apa konsekuensinya Kalau kita tidak mau Apa yang harus kita perbuat Yusef 2004 Kita lanjutkan sedikit Maka mereka mengatakan Dengan program tadi Mereka mengatakan 2004 nanti Populasi mereka Kristen Sudah mengantongi suara 50-60 juta suara Dengan cara apa? Dengan cara program-program yang saya sebut tadi Sedangkan umat Islam 2004 nanti Akan terpecah setidak-tidaknya 5 kelompok besar Satu BDIP dengan calonnya sendiri P3 dengan calon sendiri Golkar dengan calon sendiri PKB dengan calon sendiri PAN dengan calon sendiri Kata mereka minimal umat Islam terpecah 5 Kata saya Jangankan terpecah 5 Terpecah 3 saja kita sudah kalah Bagaimana itu? Ini yang perlu kita pikirkan bersama Kalau saya pribadi Saya menyatakan Mari kita kembali pada tuntunan agama kita Pada Al-Quran dan Al-Khadith Di dalam surat Ar-Ra'at Allah pun berfirman pada ayat 11 Tidak akan berubah nasib suatu bangsa Kalau bangsa itu tidak berjuang mengubahnya Maka itulah solusinya Kita harus berjuang Kalau kita tidak mau mempunyai presiden Kristen Bagaimana cara berjuang kita? Merapatkan barisan Mengapa saya katakan merapatkan barisan Sebagai perjuangan kita? Karena demikian banyak ayat Allah yang mengatakan Pertolongan Allah tidak akan turun Bagi kaum yang berpecah belah Maaf Elit kita sampai hari ini Masih mempunyai hobi berpecah belah Itulah sebabnya Saya mengetuk hati ibu-ibu Al-Janatu Tahta Adhamin Umbaha Di bawah telapak kaki ibu adalah surga Maka ibu-ibulah Yang memulai dari diri sendiri Tuntunan agama kita Ibda bin Nafsih Jangan kita tuntun orang lain Tapi kita mulai dari diri kita Mari kita merapatkan barisan Insya Allah Kalau kita mampu memelopori ini Bukankah potensi kita besar Jumlah kita lebih banyak Moga-moga umat ini pun akan mampu Untuk rapat dalam satu barisan Sehingga umat Islam di tanah air kita Akan terselamatkan Ya Allah Ya Rabbi Ambulilah kami Ya Allah Ambulilah suami kami masing-masing Putera, puteri dan cucu kami Ya Allah Ambulilah kedua orang tua kami Dan ambulilah pula seluruh umatmu yang Iman dan Islam Rabbana Afilah di dunia asana Wa il-akhirati asana Wa il-akhirati asana Wa il-akhirati asana Wa il-akhirati asana Bukankah potensi kita